Sunan anatomi telinga memiliki 3 bagian utama Bagian pertama yaitu bagian luar Terdiri dari daun telinga Bagian tengah terdapat tulang martil, tulang landasan dan tulang sanggurdi Selanjutnya bagian dalam yang terdiri dari koklea Vestibulum dan 3 saluran berbentuk semi sirkular Cara kerja telinga dimulai ketika organ telinga bagian luar Yaitu daun telinga menangkap suara di sekitar Anda Hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga Ketika suara tersebut masuk Maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran Dengan bantuan gendang telinga Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah Untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput Maka rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak Sehingga otak mengenali getaran tersebut sebagai suara Begitulah cara kerja telinga dalam memproses suara Telinga berfungsi sebagai sensor keseimbangan Sensor keseimbangan terletak di telinga bagian dalam Di dalam dua struktur yang saling terhubung Yaitu saluran semisirkularis dan vestibula Kedua struktur ini terletak di dekat koklea dan juga terisi cairan Tiga saluran semisirkularis berada pada posisi tegak lurus Antara satu sama lain yang dapat mendeteksi gerakan kepala Di dasar setiap saluran, sel-sel rambut sensori melekat ke kupula Ketika kepala bergerak, cairan di dalam satu atau lebih saluran turut bergerak Dan memiringkan posisi kupula beserta sel-sel rambutnya Mengirim impuls sarap ke otak Sehingga mengetahui ke arah mana kepala dan tubuh bergerak Lalu bagaimana dengan vestibula itu sendiri untuk melakukan sensor keseimbangan? Nah jadi gini ya, vestibula itu dia memuat dua sensor keseimbangan Yaitu utrikulus dan sakulus Keduanya ini memiliki rambut-rambut sensori yang melekat pada otolit Otolit adalah bagian telinga yang tersusun dari kristal kalsium karbonat Utrikulus mampu mendeteksi gerak percepatan dan perlambatan Sementara sakulus dia mampu mendeteksi perubahan posisi kepala Jadi ketika ada gerakan dari kepala Kemudian dikirimlah informasi ke otak Mengenai posisi dan gerakan kepala kita Lalu otak memerintahkan otot untuk bergerak dan mengatur posisi tubuh Sehingga tubuh kita tidak jatuh Seperti itu Kenapa ketika kita naik pesawat Telinga kita berdengung? Dengung terjadi karena tekanan yang tidak seimbang Antara telinga tengah dan tekanan udara di lingkungan Telinga di telinga tengah mengembang saat kita naik pesawat Udara yang terperangkap memberikan tekanan pada jaringan sekitarnya Sehingga menyebabkan membran timpani nyeri atau berdengung Dan Eustasius lambat bereaksi Bagian telinga yang mengatur tekanan udara adalah Tabung Eustasius Tabung ini memiliki salah satu ujung yang terhubung ke telinga tengah Dan ujung yang lain yang memiliki lubang kecil Dimana bagian belakang rongga hidung dan bagian atas tenggorokan bertemu Menelan atau menguap dapat mengaktifkan otot yang membuka Eustasius Dan memungkinkan telinga tengah untuk mengisi kembali suplai udara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!